Hamin tiga jelang hari raya Idul Adha, harga ayam kampung di Bengkalis mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Harga ayam kampung yang sebelumnya Rp70.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp85.000 per kilogram. Tiga hari jelang perayaan Idul Adha, harga ayam kampung di Bengkalis mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Harga ayam kampung yang sebelumnya dijual Rp70.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp85.000 per kilogram. Kenaikan ini menurut pedagang dipicu karena semakin tingginya permintaan warga. Sementara pasokan ayam kampung terbatas. Bagi pedagang, fenomena naiknya harga ayam kampung sebagai hal yang lumrah jelang Idul Adha. Karena di tahun lalu kenaikan yang sama juga terjadi. Kalau ayam putih, saat ini belum ada perubahan, masih Rp30.000 harga. Tapi kalau ayam kampung sudah ada perubahan. Ayam kampung semakin kita jual Rp75.000, sekarang Rp85.000 per kilogram. Kalau ayam kampung timbang berjual bulu. Kalau ayam putih ini timbang sudah bersih. Lebih kuat ayam kampung lagi. Kalau ayam putih ini kan banyak, dimana-mana orang ada jual. Tapi kalau yang kampung ini tak banyak orang jual. Jadi kalau tripasok ini kampung itu banyak berlaku. Kalau macam kemarin dengan hari ini, biasanya lebih ramai tahun kemarin. Soalnya agak kurang ini lah. Kalau ayam apa, macam-macam biasanya, tak ada perubahan. Sebagai alternatif, warga masih bisa mengkonsumsi ayam ras atau ayam potong. Karena harganya masih normal, yakni Rp30.000 per kilogram. Dari Bengkalis, Dede Moko, Defra Asrianda, Ceria TV melaporkan.